Satu hari Nabi itu dalam perjalanan bersama sahabat-sahabatnya, seorang sahabat duduk di satu tempat, tiba-tiba datang lapor kepada Nabi, karena ketika dia hamparkan serbannya untuk duduk, dia mendengar ada orang sedang membaca surat kahfi, lapor kepada Nabi. Kata Nabi itu mayib sedang membaca surat kahfi di alam kubur untuk menghilangkan kecemasan dia dan ketakutan dia di alam kubur. Ruwayat itu agak mengejutkan saya, karena di alam kubur masih bisa baca Quran gitu kan. Tadak harus punya anggapan, sudah lah, harus sudah disitu, tidak apa lagi amal-amal saleh lainnya. Ternyata masih. Dan kalau Bapak-Bapak tidak percaya, kan kita dengar juga waktu Nabi Mi'raj, Nabi itu memimpin salat di depan para Nabi yang semuanya sudah meninggal dunia. Dan itu ruwayat itu diterima sahih oleh semua orang. Jadi ternyata sudah meninggalkan masih bisa salat itu.